Ciri-cirinya Ustadz, seseorang sudah terjangkit pemikiran sekularis itu seperti apa sih? Dia dosen di Surabaya, menginjak lafad Allah. Dia dosen fakultas dakwah, influencer yang saya ngomong. Coba buktikan kalau Tuhan itu ada. Kita bisa bertanya juga, Anda bertanya ini mikir nggak? Dia mengatakan, Quran itu mutlak, tapi tafsiran terhadap Quran yang berupa ajaran agama itu adalah relatif. Agama, kurang agama kok setengah-setengah. Dulu itu, ada dosen di Surabaya, itu kan menginjak lafad Allah. Oh, iya, iya. Kan dia menulis, dia dosen fakultas dakwah. Aneh kan? Fakultas dakwah. Ini dakwah ilah Allah atau dakwah ilah syaitan. Kan gitu, kan gitu. Jadi menulis lafadul jalalah, lafad Allah. Kemudian secara demonstratif, di depan mahasiswanya, itu diinjek-injek. Ini lafad Allah. Ya, seperti rumput. Ini tidak mengekspresikan apa-apa. Kata dia begitu? Iya. Bukan begitu. Nah, tapi ini sudah selesai di pengadilan. Dia dipenjara cuma enam bulan, kalau nggak salah. Nggak tahu utuh atau nggak. Pada waktu itu, itu kasus tahun 90, akhir 90-an atau 2000-an gitu. Apa argumentasi dia waktu itu, Ustaz? Menuliskan itu, kemudian menginjak tanpa rasa bersalah itu argumentasinya apa? Budaya, produk budaya. Jadi, ini lafad Allah. Ditulis dengan pensil, dengan polpen, di atas kertas. Itu tidak menjerminkan keilahian, ketuhanan, tidak menjerminkan kesakralan. Jadi tidak perlu dimuliakan. Ini sama saja dengan makhluk yang lain. Kan begitu. Oke. Nah, ini dosenya beragama Islam. Yang diajar mahasiswa-mahasiswa Islam. Di kampus Islam. Di kampus Islam. Kan betul kan, yang dikatakan Profesor Ismail Roji Faruqi. Ya, tadi ya. Kan mengerikan kalau gitu. Dan sekarang apa tidak ada? Berkembang juga. Iya, makanya. Berkembang. Nah, jadi sampai hari kiamat itu, itu asiro' benal haq wal batil madin ilayomil kiamat. Perseturuan antara haq dan batil, itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Maka, kita mau pilih yang mana ini? Mau menjadi follower. Yang haq. Yang haq atau follower batil. Tapi kenapa ya Al-Quran itu sering menjadi sasaran kritik gitu loh. Jadi bahan kritik mereka itu kenapa ya? Ya, ini yang enggak sulit ya. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu kan petunjuk. Orang menjadi Islam itu karena Al-Quran gitu. Jadi, kalau sandaran utamanya diserang dan bisa diruntuhkan, otomatis keimanan terhadap Islam meruntuh juga kan? Betul. Di situ. Kayak Bang Wisnu ini. Berislam, sandaran utamanya apa? Ya, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran baru kemudian Hadis. Dari Al-Quran itu, dari Hadis itu, baru kitab-kitab ulama yang menjelaskan ini. Nah, kalau Qurannya saja. Oh, sudah. Sudah goyang kita disitu. Sudah diruntuhkan. Kita tidak bisa berargumentasi apa-apa. Ciri-cirinya Ustadz, seseorang sudah terjangkit pemikiran sekularis itu seperti apa sih? Yang simpel saja Ustadz, dalam kesaharian kita nih. Apakah dengan sekedar dia tidak sholat, kemudian dia sudah termasuk terjangkit itu? Wah, ini ciri-cirinya ya. Kalau ciri-ciri biologis, tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Oke. As long as not disturb you, why not? Kan gitu. It's my right to do that. Oke. Ya. Ya sama kan gitu. Jadi, mereka ini, sebenarnya kalau tadi yang menyambung juga Bang Wisnu tadi, itu kan bagaimana satu kata untuk membungkam mereka itu. Kita lihat dulu, omongannya apa. Misalnya, kalau ada influencer yang saya ngomong, coba buktikan kalau Tuhan itu ada. Kita bisa bertanya juga. Anda bertanya ini mikir nggak? Saya mikir. Coba buktikan kalau Anda punya pikiran. Anda berpikir dengan apa? Akal. Di mana akal Anda? Di kepala. Oh, itu otak. Ya, itu otak. Oke. Touch your mind, please. Nggak ada deh. Mau mikir apa, mau megang mana pikirannya itu? Kan tidak ada. Hal-hal yang itu seperti itu banyak sekali. Sebenarnya tergantung dia ngomong apa. Iya, iya, iya. Ketika dia pengen kita untuk membuktikan sesuatu, Zad, ya. Iya. Berarti kita juga harus belajar, Zad, ya. Sebenarnya kan, iya. Iya kan, nggak bisa sembarangan juga kita jawab. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Asalkan kita bisa ini aja, kita berpikir kritis. Contoh, orang yang meyakini relatifisme, gitu. Relatifisme. Dia mengatakan, Quran itu mutlak. Tapi tafsiran terhadap Quran yang berupa ajaran agama itu adalah relatif. Dengan orang-orang yang ateis. Artinya, beramu amalah dengan mereka itu nggak apa-apa, kan, Zad? Oh, tidak ada apa-apa. Ngobrol, temenan, dagang. Kan sudah ada ajaran. Iya, betul. Yang tidak boleh itu meyakini agama selain yang kita peluk itu sama-sama benarnya. Sama-sama masuk surga yang sama. Sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Itu yang tidak boleh. Meyakini ada kebenaran di luar agama selain yang kita peluk. Itu berarti syirik modern. Oke. Nah, kayaknya yang dikhawatirkan mereka itu seperti itu, Zad. Karena ada pengkotak-kotakan, pembeda-bedaan. Sehingga ada semacam gap gitu, Zad. Kalau mau berbisnis atau mau berumah malah gitu, kan. Ya kan, kita juga secara natural ya. Kalau berteman kan, bersahabat kan memang lebih nyaman sama yang seagama pasti, kan. Iya. Iya, pasti. Iya, orang. Iya, kan. Sefrekuensi mungkin ya. Iya, sefrekuensi. Karena ada juga yang beda agama, tapi sefrekuensi ada juga, Andra. Iya, ada juga. Iya. Saya, tetangga saya non-muslim. Iya, iya. Sama, Zad. Saya waktu dulu di Tangsel ya, tetangga juga beda agama. Alhamdulillah malah, wah bayi aja hubungan ya sebenarnya. Sama aja, kan kita nggak mengurusi agama. Iya, iya, betul. Ini masing-masing. Ya kalau dia ini, kan kita aja makan dan seterusnya. Mertua saya juga yang laki-laki itu, ya dulu kan tidak ada mantan mertua, kan begitu. Iya, betul. Nggak ada sebetulnya ayah, istri saya itu, kan, dan muslim. Iya, kan dulu sempat masuk Islam dan seterusnya. Tapi hubungannya masih baik. Iya, iya, iya. Masih baik. Ustaz, tapi kalau orang-orang ATS itu banyak nggak sih, Zad? Di Indonesia ada datanya nggak, Zad? Begini ya, mereka tidak akan mengaku. Tapi keberanian itu kan menunjukkan puncak gunung es. Pelan-pelan. Iya, iya kan. Keberanian yang itu, itu kan menunjukkan yang tidak kelihatan itu juga banyak. Di situ, apalagi kalau misalnya orang yang beragama itu ditakut-takuti terus, radikalisme dan seterusnya, seterusnya. Kan mereka nggak, yang sering dikatakan radikalisme, radikal-radikal itu kan, apa otomatis mereka ngebom-ngebom sana-sini? Tidak. Enggak. Sebenarnya definisinya radikal aja harus dikasih tahu yang benar, Zad, saya. Iya, radikal itu mengakar. Iya, iya, iya. Itu banyak orang itu. Harus diluruskan, Ustaz. Stigma negatifnya itu besar banget dengan radikal. Fundamental juga sama. Sama. Fundamental, iya. Fundamentalist, ya. Agama beragama kok setengah-setengah. Iya. Kafah. Kafah kan gitu. Agnostik itu kan merakukan semuanya. Itu dalam bahasa Arab disebut ala adriyah. Ala adriyah. Ala adriyah. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Semuanya itu kemudian relatifisme itu kan. Relatifisme itu ala adriyah. Agnostik. Meragukan semua realitas. Termasuk realitas Tuhan, realitas kebenaran. Terus ada indiyah. Subyektifisme. Subyektifisme. Nah, kebenaran itu menurut saya. Menurut saya, menurut saya. Kan begitu. Subyektifisme. Iya, subyektifisme kan begitu. Nah, terus nanti ada lagi ala adriyah. Ala adriyah itu stubborn gitu. Manusianya stubborn gitu. Apa itu. Kepala batu gitu ya. Oke. Jadi segala wujud itu pokoknya diragukan gitu. Nah, ini semuanya termasuk dalam hal ketuhanan itu. Iya. Mereka ini biasanya menyebut agnostik. Oke. Lebih halus lah. Iya. Jadi daripada ateis. Kalau ateis memang betul-betul. Ada lagi yang mungkin lebih lunak juga sosialis. Kan begitu ya. Nah, itu kan adik-beradik aja semuanya. Agnostik. Sosialis. Terus kemudian apa itu. Ateis. Tapi tidak semestinya. Kalau sosialis itu pasti tidak beragama. Tidak. Belum tentu ya. Istirokiah kan. Istirokiah. Termasuk misalnya. Misalnya Syria itu. Bentuk negaranya kan negara sosialis. Istirokiah. Tapi tidak. Ini. Tidak. Membuat mereka tidak beragama. Beragama. Ada yang memang punya agama gitu kan. Ada yang dipakai untuk masalah ekonomi. Ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis. Oke. Oke. Oke.